Terima kasih. Terima kasih. Dr. Insinyur Sugeng Winarso, MSI, dan Wakil Direktur 2, Prof. Dr. M. Arief Ambuwah, SHMH. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ketua Program Studi Magister Bioteknologi, dan Ketua Program Studi Magister Sumber Daya Air Pertanian Pasca Sarjana, Universitas Jumat. Serta Yudisi Pasca Sarjana, Preode 5, 6, dan 7, Tahun Akademik 2019-2020 yang kami hormati. Perkenankan kami membacakan susunan acara Yudisium Pasca Sarjana, Preode 5, 6, dan 7 pada pagi hari ini. Acara pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Jumat. Acara kedua, sambutan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jumat. Acara ketiga, pembacaan keputusan Direktur Pasca Sarjana tentang Yudisium Pasca Sarjana, Preode 5, 6, dan 7, Tahun Akademik 2019-2020. Acara keempat, pembacaan lampiran keputusan Direktur Pasca Sarjana, Universitas Jumat, Tentang Yudisium Pasca Sarjana, Preode 5, 6, dan 7, Tahun Akademik 2019-2020. Acara kelima, pembacaan surat keputusan Direktur tentang Yudisi berprestasi untuk Yudisium Pasca Sarjana, Preode 5, 6, dan 7. Acara keenam, kesan dan harapan wakil Yudisi. Acara ketujuh, pembacaan doa. Acara kedelapan, foto bersama dan penutupan. Mengawali acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Jumat. Hadirin, dimohon untuk mendengarkan lagu dengan khidmat dan sikap tegak sempurna. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada Prof. Dr. Insinyur Rudi Wibowo, kami persilakan. Baik, sebelum saya memulai, Mbak Ulan, apakah suara saya jelas terdengar? Mohon maaf, Prof. agak kurang keras. Apakah suara saya jelas terdengar? Sudah, cukup terdengar jelas. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama, walaupun di ruangan yang berbeda, untuk suatu hal yang penting bagi kita semua, terutama bagi Pasca Sarjana Universitas Jember. Pada pagi ini kita ingin melaksanakan untuk pertama kalinya, Yudisium Pasca Sarjana yang dirangkum untuk tiga periode sekaligus, karena kita tahu semua bahwa kita semua di dunia ini mengalami satu hal yang kita rasakan, dan sampai saat ini masih tetap berada di depan kita, yaitu pandemi dari Coronavirus-19. Nah, pertama kali saya tentu ingin mengucapkan kepada semua teman-teman, terutama Bapak-Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana yang saya hormati, kemudian juga Pak Yusuf Kasufat TU dengan semua staff yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Kalau background-nya, tadi saya diberikan pagi hari, tapi saya akan menggunakan virtual background seperti itu. Mohon maaf. Tetapi memang saya sengaja menggunakan virtual background yang mudah-mudahan bisa dibaca oleh kita semua, dan ada baiknya nanti saya ingin memberikan beberapa pesan berkaitan dengan itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, terutama para wisudawan, dan juga mungkin ada orang tua mungkin yang mengikuti acara ini, saya tidak tahu, karena kalau saya lihat wisudawannya 36, dan ini yang mengikuti ruangan ini 43, mungkin hanya ada beberapa wakil saja di sana. Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, yang telah menyelesaikan studi dengan baik di Pasar Sarcena, melalui dua program studi yang di wisuda, eh di Yudisium yang ke-5, 6, 7 ini, bisa menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Saya melihat ada 36 peserta Yudisiawan ini, Yudisiawati juga, di mana pada periode 5 ada 14 orang, periode 6 ada 11 orang, dan periode 7 ada 11 orang, terbagi pada program studi kita multidisiplin, yaitu ilmu kesehatan masyarakat, dan program studi multidisiplin bioteknologi. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat. Kemudian yang ketiga, saya berharap mudah-mudahan para Yudisium, Yudisiawan, Yudisiawati, itu tetap belajar, dan karena proses belajar ini adalah proses yang bisa dikatakan never ending proses, proses yang tiada berhenti. Oleh karena itu, tetaplah belajar, karena di luar sana, ilmu itu amat-sangat luas, dan amat-sangat mendalam. Beberapa pakar mengatakan bahwa tidak sampai tujuh tahun ilmu di dunia ini berkembang menjadi dua kali lipatnya. Sehingga kalau kita berhenti sejenak pun untuk tidak belajar, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih bijaksana dari sebelumnya. Oleh karena itu, teruslah belajar, karena saya ingat, ada hadis Nabi kita yang mengatakan kira-kira begini, kalau Anda ingin merengkuh dunia, maka kejarlah ilmu. Dan kalau Anda ingin merengkuh akhirat, maka kejarlah ilmu. Dan kalau Anda ingin merengkuh keduanya, dunia dan akhirat, maka teruslah kejar ilmu. Nah, itu hadis Nabi yang saya berpikir sangat tepat untuk saya share kepada Anda semua, terutama para UDC di sini, agar teruslah tetap belajar. Yang berikutnya, saya ingin ingatkan bahwa universitas ini adalah universitas yang mempunyai kehendak agar kita semua menjadi bagian dari universitas ini ke depan menjadi lebih baik. Paling tidak, universitas ini lebih kredibel, universitas ini lebih berkualitas, dan syukur-syukur universitas ini menjadi universitas yang diberhitungkan di dalam kancah ilmu pengetahuan, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara atau di dunia sana. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Anda, tetap jaga nama baik universitas ini. Bagaimana cara menjaga nama baik universitas ini? Tetap pegang teguh apa yang kita sebut dengan bagian dari universitas yang berintegritas. Apa itu integritas? Integritas ini adalah bagian dari perilaku kita selarasnya antara kata dan perbuatan. Sederhananya disiplin. Sederhananya kita mampu menjunjung perbuatan kita melalui apa yang kita lakukan, aktivitas kita baik di luar kampus maupun di dalam kampus, tetap menjaga kedisiplinan dan nama baik dari universitas itu. Itulah integritas yang saya ingin Anda tetap menjaganya. Terkhusus bagi para yudisi, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan pesan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya mengikuti suatu upacara, upacara tentang wisuda seperti ini. ada frase yang mungkin sangat tepat untuk saya bagi kepada Anda semua di situ. Frasa itu disingkat dalam suatu kata dalam bahasa Inggris yang namanya teamwork. Teamwork, kerjasama. T-E-A-M-W-U-R-K. Teamwork. Artinya kerjasama. Tetapi, masing-masing huruf di sana itu mempunyai arti kata yang sangat-sangat tepat untuk kita semua melangkah ke depan bagaimana kita akan menjadi manusia ilmuwan yang lebih baik. Yang pertama dari teamwork itu adalah huruf T. Apa itu T? T itu together. Together dalam bahasa Indonesia itu bersama-sama. Artinya apa? Bahwa bersama-sama itu lebih baik daripada kita berjalan sendiri. Kedepan, apalagi kita sekarang mengemban sebagai sarjana multidisiplin. Multidisiplin ini kerangka berpikir kita di dalam melangkah dalam kegiatan-kegiatan akademis tentu harus merangkul rumpun ilmu yang lain bersama-sama mengembangkan multidisiplin kita. Togetherness yaitu bahwa bersama lebih baik daripada sendiri. Yang kedua habis T, E. Apa E? Empathy. Empathy itu apa? Apa maksudnya? Adalah bahwa kita harus senantiasa secara tulus di dalam bekerja sama dan memahami orang lain. Jadi andai kata kita bekerja sama dengan orang lain itu harus kita lakukan dalam kerangka empathy. Dalam kerangka ketulusan kita bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga setelah T, E, A. Apa A? A itu assist. Assist itu membantu. Marilah kita selalu mempunyai sifat-sifat yang baik bahwa membantu orang lain secara ikhlas itu adalah sesuatu yang baik. Membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan orang itu yang sifatnya positif. Misalnya dalam hal belajar-mengajar, misalnya di dalam hal penelitian, misalnya dalam hal-hal mungkin dalam hal-hal kegiatan hidup di luar kampus. Assist itu adalah bagian dari melayani orang lain secara ikhlas. Yang keempat setelah A itu adalah M. Apa M? Itu maturity. Maturity itu adalah kematangan kita. Kematangan kita di dalam mengatasi masalah. Apa yang disebut kematangan ini? Bahwa kita boleh pintar, tetapi kita harus memblending kepintaran kita itu dengan kebijaksanaan, kearifan kita, wisdom kita. Itu maturity di mana kedewasaan itu lalu muncul akibat wisdom kita lebih dikedepankan di dalam hal yang berkaitan dengan mengatasi masalah. Setelah M apa? Teamwork. W. W itu willingness. Apa itu willingness? Itu adalah bagaimanapun kita bekerja sama, berinteraksi dengan orang lain, itu adalah kehendak yang harus selalu kita kerjakan secara tulus dan ikhlas. itu kemauan kita untuk bekerja sama secara ikhlas. Kemudian setelah W apa? O. Organization. Organization itu adalah di dalam hal kita berjengkerama dengan sekitar kita, dengan teman-teman kita, baik dengan atasan kita, maupun dengan bawahan kita, berperilakulah secara organisasi. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa di dalam organisasi itu ada aturan-aturan, ada kebijakan-kebijakan, ada rambu-rambu, dan rambu-rambu itulah yang mesti harus kita akomodasikan dalam segala hal perilaku kita. Berperilakulah secara organisasi. Itu akan lebih baik dan akan menjadikan kita orang yang tereliminasi dari perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki. Kemudian, jadi kalau di dalam organisasi apa yang boleh ya dilakukan, apa yang tidak ya jangan dilakukan. Kemudian, yang berikutnya setelah U adalah respect. Respect ini menjadi penting karena apa? Respect itu adalah terjemahannya saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai, baik kepada orang yang lebih muda, kepada orang, apalagi kepada orang yang tua, baik kepada atasan kita, dan juga kepada bawahan kita, pada teman-teman kita, kita harus respect. harus menghormati satu sama lain. Itu adalah inherent di dalam sikap kita sebagai akademisi atau sebagai ilmuwan. Yang terlahir, kindness. Kindness itu lebih kepada kesantunan. Jadi, hampir sama dengan saling hormat dan menghormati, tetapi kalau kita di dalam bekerja sama itu saling menghormat, menghormati, dan kemudian ditambah dengan sikap-sikap yang santun terhadap orang lain, maka kita akan merasa nyaman dimanapun. teamwork itulah yang saya sarikan dari beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan Anda, Anda bisa buka-buka lagi tentang apa yang tadi saya uraikan. teman-teman sekalian, Yudisi yang saya banggakan, Anda sudah lulus S2, menjadi magister sarjana utama. Tentu, sebagai sarjana utama, saya sebagai Direktur Pasal Sarjana mewakili institusi ini berharap Anda akan menjadi pimpinan-pimpinan dimanapun Anda berada. Paling tidak, kalau Anda sudah berkeluarga, Anda akan menjadi pimpinan rumah tangga Anda, Anda dalam kelompok Anda yang lebih besar lagi, Anda menjadi pimpinan. Tunjukkan bahwa sikap-sikap kepimpinan itu menonjol dari diri Anda jana. Apalagi nanti kalau Anda bekerja pada organisasi atau institusi yang lebih luas, misalnya, tunjukkanlah bahwa Anda mempunyai leadership yang kuat sebagai alumnus Universitas Jember ini. Anda sudah menjadi sarjana serata utama, serata kedua, dan kepimpinan itu menjadi bagian yang terus-menerus harus Anda dorong di sana. Anda tidak cukup menjadi manager. Apa beda manager dan pimpinan? Itu sangat berbeda. Manager itu bisa melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tugasnya dia, tetapi pimpinan itu harus mempunyai sifat, sikap yang lebih daripada sekedar manager. Dia harus menjadi inovator, dia harus menjadi pendorong. sehingga sikap leadership itu menurut saya harus Anda cari terus, harus Anda kembangkan pada diri Anda, paling tidak melalui apa yang disebut 4H. Apa 4H? H yang pertama itu adalah high root, T-R-U-T-H. High itu tinggi, T-R-U-T-H itu maksudnya root, itu dapat dipercaya. jadi hal yang pertama, jadilah leadership yang mempunyai sifat dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu apa? Kalau Anda berkomunikasi dengan orang lain, dengan pihak lain, untuk Anda dapat dipercaya, Anda harus berkata benar. Informasikan hal-hal yang benar, dan jangan informasikan hal-hal yang hoax, atau hal-hal yang tidak benar. itu hal yang pertama. Tetap pegang teguh, hal yang pertama yang disebut dapat dipercaya. Tadi, hal yang kedua apa? Hal T-H-O-U-G-H-T. 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 Taf. Taf itu apa? Taf itu berwawasan luas. Jadi, sifat yang kedua selain Anda dapat dipercaya, maka Anda harus terus belajar, sehingga Anda bisa berwawasan luas. yang ketiga high touch. Touch-nya apa? T-O-U-C-H. Touch. Touch itu di dalam bahasa indah, bahasa Indonesia lebih cocok untuk diterjemahkan secara sederhana, arif dan bijaksana. Kearifan dan kebijaksanaan itu adalah satu sifat yang mungkin susah untuk bisa kita pelajari di kelas, tetapi di dalam kehidupan nyata, itu menjadi sandera di muka untuk kita bisa mengakomodasikan sifat-sifat arif dan bijaksana itu dari learning by doing Anda di dalam kehidupan ternyatanya. Dan yang terakhir, high-tech. Tech-nya T-E-C-H. T-E-C-H apa? Itu secara sederhana Anda sebagai leadership tentu diharapkan untuk high-tech maksudnya Anda melek teknologi. Nah, melek teknologi ini menjadi bagian yang penting karena bagaimanapun juga teknologi berkembang terus-menerus dan jangan sampai Anda ketinggalan zaman dalam menggunakan teknologi. Katakanlah Anda sekarang semua mempunyai smartphone. Anda mempunyai aplikasi-aplikasi di situ. Tapi tentu di sana masih aplikasinya sangat banyak, kemungkinan-kemungkinan itu sangat banyak dan jangan-jangan kita hanya menggunakan smartphone kita hanya untuk WA saja, hanya untuk Facebook saja. Mungkin tidak sampai 5 persen dari kapabilitas smartphone itu. Pelajari terus di dalam smartphone itu terbuka kemungkinan-kemungkinan kita belajar hal-hal yang baru dan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sehingga kalau Anda bisa menyerap apa yang tadi saya sarankan dengan perasa teamwork, kemudian saya berharap Anda menjadi leader yang baik di kemudian hari dengan sifat-sifat leadership yang 4H tadi itu insyaallah Anda di dalam ruangan-ruangan pasar sarjana di ruang-ruangnya Pak Yusuf, di ruang-ruangnya Pak Sugeng, di ruang-ruangnya Prof. Arief, di ruangan saya, di ruangan manapun Anda akan temui tiga kata yang menjadi resultant dari perasa pasar sarjana. Apa itu? care, share, dan fair. Coba deh diterjemahkan care itu apa, share itu apa, fair itu apa. Anda tentu akan lebih banyak bisa menerjemahkan care itu kebudulian dengan orang lain, kebudulian dengan sesama, kebudulian kepada lingkungan sekitar. Share itu saling berbagi. Itu adalah terjemahan dari teamwork tadi itu saling berbagi. Fair itu apa yang harus kita katakan, kita katakan. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Apa yang harus dihindari, hindarilah. Kita harus berlaku adil terhadap semua hal yang kita hadapi di situ. Itulah fair. Sehingga care, share, dan fair itu menjadi bagian perasa pasar sarjana dan mudah-mudahan tetap Anda pegang go. Kalau mungkin nanti di kantor Anda tempelin itu care, share, dan fair. Sehingga Anda ingat, oh saya ingat Prof. Arief, saya ingat Prof. Rudi, saya ingat Pak Sugeng Winarso di waktu saat di pasar sarjana, ini adalah tiga frasa yang memang dikembangkan oleh pasar sarjana Universitas Jember. Sehingga saya sebagai alumni, saya tentu akan terus-menerus memegang teguh apa yang diinginkan oleh sifat-sifat guru-guru saya. Itu saya kira bagi teman-teman Yudi Siawan dan Yudi Siahwati. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua alumni dan terutama kepada para alumni yang berprestasi. Saya telah menandatangani keputusan Direktur Pasar Sarjana tentang alumni yang berprestasi pada Yudisium ke-5, ke-6, dan ke-7. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pambahan bekal Anda untuk Anda nanti belajar lebih jauh, lebih mendalam, dan hidup di dalam lingkungan-lingkungan yang baru. Kita mungkin akan wisuda pada tanggal 10 Oktober, karena kemarin telah diputuskan oleh Bapak Wakil Rektor 1, memakili Bapak Rektor, bahwa wisuda kita itu akan dilaksanakan tanggal 10 Oktober melalui sistem online. mudah-mudahan Anda semua bisa mengikutinya, karena itu bagian dari terminate program kita, bahwa kita sudah berhasil melalui semua hal pembelajaran, riset, dan pengabdian yang ada di Universitas Sejumur. Demikian saya kira beberapa pesan saya, mudah-mudahan Anda catat baik-baik di sana, kemudian Anda baca, Anda renungkan, kontemplasikan, saya yakin itu akan menjadi berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. онд hati adalah program yang telah diberikan. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan keputusan Direktur Pasca Sarjana tentang Yudisium Pasca Sarjana periode 5, 6, dan 7 tahun Akademik 2019-2020 oleh Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana Universi Jember. Kepada Profesor, kepada Dr. Insinyur Sugeng Minarso MSI, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Ulan. Sudah dengar baik, Mbak Ulan, Pak Wiskabian. Sudah, Pak Sugeng. Oke, keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember, nomor 990-UN25.2-LL-2020. Nomor 991 garis miring UN25.2-LL-2020. Nomor 992 garis miring UN25.2-LL-2020. Tentang Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember, periode 5, periode 6, dan periode 7, tahun Akademik 2019 garis miring 2020. Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember, menimbang, dan seterusnya. Mengingat, dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember, tentang Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember, periode 5, periode 6, periode 7, tahun Akademik 2019 garis miring 2020. Ke-1, daftar nama mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember, periode 5, periode 6, dan periode 7, tahun Akademik 2019 garis miring 2020, tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember, periode 5, periode 6, dan periode 7, tahun Akademik 2019 garis miring 2020 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terhadap, terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jember pada tanggal 25 September 2020, Direktur Rudiwebowo, NIP 1952-0706-1976-031006. Tembusan, satu, Rektor Universitas Jember, dua, Koordinator Program Studi di Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Jember. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lama studi 2. Anang Supriyadi SP, program studi Magister Bioteknologi, IPK 3,81, predikat kelulusan sangat memuaskan. Lama studi 3. Anang Supriyadi SP, program studi 3 tahun 4 bulan 27 hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima. Terima. 6. Anang Supriyadi SP, program studi 3. Anang Supriyadi SP, program studi 3. Anang Supriyadi SP, program studi 3 tahun 0 bulan 26 hari. Terima kasih. 7. Anissa Maharani SPD Program Studi Magister Biotehnologi IPK 3,96 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 5 Bulan 25 Hari Terima kasih. Inani Mukaromatus Solehah SPD Program Studi Magister Biotehnologi IPK 3,96 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 2 Hari Terima kasih. 9. Agus Wedi Pratama SSI Program Studi Magister Biotehnologi IPK 3,96 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 5 Bulan 26 Hari Terima kasih. 10. Dr. Khoirul Anam Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,88 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 6 Bulan 29 Hari Terima kasih. 11. Nurina Aprilia SKM Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,9 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 4 Bulan 9 Hari Terima kasih. Terima kasih. Miskiatul Amalia SST Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,93 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 10 Bulan 16 Hari Terima kasih. 13. Faria Ningsi SST Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,93 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 10 Bulan 16 Hari Terima kasih. 14. Rina Fitriana SKM Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,93 IPK 3,93 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 10 Bulan 23 Hari Terima Kasih. Lampiran Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Tentang Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember Periode 6 Tahun Akademik 2019-2020 1. Roby Akroman STP Program Studi Magister Bioteknologi IPK 3,85 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 6 Bulan 29 Hari 2. Rizki Shofia STR Kep Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,90 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 23 Hari Terima Kasih 3. Caisar Krida Bagus Prahar Tiko Eskep Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,93 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 5 Bulan 12 Hari Terima Kasih 4. Ayu Landari SKM Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,85 IPK 3,89 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 10 Bulan 23 Hari Terima Kasih 5. Ayu Putri Utami STR Kep Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,85 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 1 Hari 6. Salim Eskep Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,83 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 4 Bulan 27 Hari Terima Kasih 7. Halilah Eskep Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,75 Predikat Kelulusan Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 4 Bulan 27 Hari Terima Kasih 8. Ahmad Afif Mahda SKM Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 4,00 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 5 Bulan 27 Hari 9. Aini Hidayati SST Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,87 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 4 Hari 10. Asti Nurismida Rahmawati STR Kep Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,95 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 7 Bulan 29 Hari Terima Kasih 11. Aditya Sapta Wardana SKM Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,86 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 7 Bulan 2 Hari Terima Kasih Rampiran Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jumber Tentang Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jumber Periode 7 Tahun Akademik 2019-2020 1. Ahdatu Uli Hikamil Maulidia SPD Siap Program Studi Magister Bioteknologi IPK 3,87 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 6 Bulan 5 Hari Terima Kasih 2. Novila Santi Lofabita STP Siap Program Studi Magister Bioteknologi IPK 3,95 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 5 Bulan 4 Hari Terima Kasih 3. Yuyun Triwah Yuni Eskep NS Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,8 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 10 Bulan 17 Hari 4. Diana Farhati STR Kep Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,82 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 5 Bulan 17 Hari 5. Yulis Tiana SST Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,64 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 4 Hari 6. Nugraheni Triana Putri STR Kep Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,88 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 3 Tahun 0 Bulan 29 Hari Terima Kasih 7. Ade Ananta Pratiwi Eskep Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,95 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 5 Bulan 28 Hari 8. Ayu Siska Pratiwi Eskep NS Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,98 IPK 3,98 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 9 Bulan 17 Hari Terima Kasih 9. Novita Firdaus SKM Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,85 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 22 Hari Terima Kasih 10. Nita Indah Lestari STR Kep Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,93 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 10 Bulan 26 Hari Terima Kasih 11. Nuzula Irfan Uriana STR Kep Siap Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IPK 3,82 Predikat Kelulusan Sangat Memuaskan Lama Studi 2 Tahun 0 Bulan 11 Hari Terima Kasih Pembacaan Lampiran Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Tentang Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember Periode 5, 6, dan 7 telah selesai Dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Keputusan Direktur Tentang Yudisi Berprestasi Periode 5, 6, dan 7 Oleh Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Universitas Jember Kepada Prof. Dr. M. Arif Amrullah Kami persilakan Baik, terima kasih Pembawa acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya membacakan Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Nomor 993 Garis miring UN 25.2 Garis miring LL Garis miring 2020 Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Nomor 994 Garis miring UN 25.2 Garis miring LL Garis miring 2020 Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Nomor 995 Garis miring UN 25.2 Garis miring LL Garis miring 2020 Tentang Lulusan EPK tertinggi Dengan pujian Pada Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember Periode 5 Periode 6 Dan Periode 7 Tahun Akademik 2019 2020 Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Menimbang Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Tentang lulusan EPK tertinggi Dengan pujian Pada Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember Periode 5 Periode 6 Dan Periode 7 Tahun Akademik 2019 2020 2020 Kesatu Memberikan Penghargaan Kepada lulusan EPK tertinggi Dengan pujian Pada Yudisium Pasca Sarjana Universitas Jember Periode 5 Periode 6 Periode 7 Tahun Akademik 2019 2020 Atas nama Satu Untuk Periode 5 Nama Inani Mukaromatus Solehah SPD NIM 172 520 10 10 11 Program Studi Magister Bioteknologi Tempat Lahir Jember Tanggal Lahir 7 November 1991 Tanggal Lulus 28 Januari 2020 EPK 3,96 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 2 Hari Silahkan Selamat SOFIA SOFIA KEP NIM 172 520 10 2022 Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Tempat Lahir Bondowoso Tanggal Lahir 7 Juli 1993 993 Tanggal Lulus 26 Juli 2019 EPK 3,90 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 23 Hari Dipersilahkan Terima Kasih Pro Nomor 3 Untuk Periode 7 Nama Novita Firdaus SKM NIM 182 520 10 2035 Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Tempat Lahir Banyuwangi Tanggal Lahir 25 November 1991 Tanggal Lulus 24 Juni 2020 EPK 3,85 Predikat Kelulusan Dengan Pujian Lama Studi 1 Tahun 11 Bulan 23 Hari Dipersilahkan Terima kasih Kedua Kepada Lulusan tersebut Di atas Diberikan suatu Penghargaan Dari Pasca Sarjana Universitas Jember Ketiga Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Di kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Maka Akan Dilakukan Perbaikan Sebagai Mana Mestinya Ditetapkan Dijember Pada Tanggal 25 September 2020 Direktur Rudy Wibowo Wibowo NEP 1952 0706 976 03 01 006 Pembacaan Keputusan Direktur Selesai Dan Dan untuk Ini Saudara Pembawa acara Saya mohon Ijin Lid Karena saya Ditunggu Dari Kementerian Sumber Daya Manusia Dikti Untuk Presentasi Jam Terima kasih Ada kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Profesor Arief Amrola Selanjutnya Yaitu Kesan dan Harapan Wakil Yudisi Pasca Sarjana Unif Tersember Yudisium Periode 5 6 Dan 7 Yang Akan Disampaikan Oleh Inani Mukaromatus SPD Dari Magist Program Studi Magister Bioteknologi Kami Persilakan Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sungguh Saya sangat Merasa Terhormat Dapat Diberikan Kesempatan Untuk Menyampaikan Kesan Dan Pesan Mewakili Rekan-rekan Yudisi Yang Lain Di depan Para pimpinan Dan Segenap Staff Akademikal Program Pasca Sarjana Universitas Jember Maka Perkenankanlah Saya Menyampaikan Sepatah Dua Patah Kata Mewakili Rekan-rekan Judisi Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Yang Terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember Profesor Doktor Insinyur Rudy Wibowo MS Yang Terhormat Wakil Direktur Satu Doktor Insinyur Sugeng Winarsho MSI Yang Terhormat Wakil Direktur Dua Profesor Doktor M. Arif Amrullah SHM Hul Yang Kami Hormati Ketua Program Studi Magister Biotehnologi Yang Kami Hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Yang Kami Hormati Ketua Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian Serta Rekan-rekan Yudisi Yang Berbahagia Periode 5, 6, dan 7 Pasya Sarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2019 2020 Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Menggenapkan Kenikmatan Kenikmatan Diiringi Dengan Kemudahan Dan Ridhonya Sehingga Kita Semua Dapat Dipertemukan Bersama Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dalam Yudisium Periode 5, 6, dan 7 Pasya Sarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2019 2020 Program Pasya Sarjana Tidak Hanya Tempat Kami Menimba Ilmu Tetapi Juga Rumah Kedua Bagi Kami Tempat Kami Belajar Berdiskusi Melakukan Penelitian Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Menjunjung Tinggi Tridharma Perguruan Tinggi Rasa Bahagia Yang Mengharu Biru Tidak Kuasa Kami Tahan Karena Kami Telah Menyelesaikan Studi Di Tempat Yang Kami Yakini Menjadi Kawak Candera Di Muka Tempat Yang Menempa Kami Untuk Menjadi Generasi Intelektual Berbudiluhur Yang Insya Allah Siap Mengabdi Di Tengah Masyarakat Oleh Oleh Karena Itu Saya Mewakili Rekan-rekan UDC Yang Lain Ingin Menyampaikan Rasa Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Dan Permintaan Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Beserta Para Wakil Direktur Ketua Program Studi Bapak Dan Ibu Dosen Beserta Staff Akademik Dan Segenap Sivitas Akademik Universitas Jember Karena Berkat Beliau-Beliaulah Yang Telah Membimbing Dan Menunggu kami Untuk Menjadi Bibit Cendekiawan Yang Berkualitas Tak Lupa Juga Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Mencurahkan Doa Dan Perhatiannya Hingga Kita Sampai Pada Tahap Sekarang Terakhir Kami Turut Berdoa Bagi Seluruh Sivitas Akademika Universitas Jember Semoga Allah Selalu Memberikan Kemudahan Kesehatan Kuatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Kinerja Dan Mutu Program Pasca Sarjana Universitas Jember Serta Semoga Allah Segera Mengangkat Pandemi Ini Dari Muka Bumi Amin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Momen Yudisi Wajahnya Bersih-bersih Pengorbanan Maksimal Tak Akan Sia-sia Cukup Sekian Dan Terima 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 Atas Perhatiannya Akhirul Kalang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima 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 Acara Selanjutnya Yaitu Pembacaan Doa Pada Bapak Imam Bukhari Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hadirin yang berbahagia Marilah kita berdoa secara khusus Menurut keyakinan masing-masing Izinkan saya memandunya secara agama Islam Marilah kita bersama-sama Menundukkan hati Memohon ampun Ceraya mengharap Agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad An kulli sahabati rasulil lajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Amin ya rabbal alamin Hamdashagirin Hamdan naimin Hamdan yaafi ni'amawayka bimajidah Ya Rabbana Laka lakal hamdu kama yinbaziri jeladik Wajikal karemi wa alim sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma firlana Walidaya Waraham hima kama rabbiya Allahumma tawwil umurana Bito'hadina Wasya saadana Wanawwir kulubana Fabbil imanana Wa khasfin amalwasi arjaqana Wa ilal khayir Taribna wa anisharri ba'idna Wa b'khabaijadana Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Pada hari yang Penuh kebahagiaan Beserta para indisi Secara virtual Dengan penuh ketunduan Dan kekungsuan Memajarkan puji dan syukur Kehadiratmu Ya Allah Atas liman Nikmat Dan karuniamu Yang tak terhingga Kepada kami Suraya memajarkan doa Permohonan kepadamu Ya Allah Ya Allah Yang mengasih dan mengayang Kami keluarga besar Pasca Sarjana Umi dan Jember Mengadakan Upacar Yudisium Pasca Sarjana Tahun Akademik 2019 2020 Dengan segala Kerendahan hati Kami memohon Kepadamu Ya Allah Mudah-mudahan Semua ilmu yang diperoleh Para Yudisi Menjadi ilmu Bermanfaat Baik diri mereka Keluarga Dan lembaga mereka Maupun bagi masyarakat Agama Musa Bangsa Dan negara Dengan tambahan Bekal ilmu Yang mereka derima Semoga mereka Semakin cerdas Tangguh Dan istiqomah Dalam meningkatkan Pengabdian mereka Untuk membangun Kualitas Insani Anak-anak bangsa Di bumi Pertiwi tercinta Indonesia Sehingga terwujud Anugerah Anugerahkanlah Khususnya kepada para Yudisi Kekuatan Aatina 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 Fiddunya Khasana Abul Akhira Diasanata Wakina Adabal Nar Wakina Adabal Nar Wakina Adabal Nar Hadirin Dan Yudisi Yang kami hormati Sebelum mengakhiri acara Yudisium Pasca Sarjana Pada pagi hari ini Kami perkenankan Untuk operator Operator Berkenan mengambil gambar Pada tampilan layar zoom Saat ini Pada operator Kami persilakan Kita ambil foto sebentar Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Sebentar ya Kayak bebas ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Cukup Assalamualaikum Terima kasih Ini gambar saya Tidak ada Tidak apa-apa Sudah selesai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian rangkaian acara Yudisium Pasca Sarjana pagi hari ini Terima kasih kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam